Pemirsa jalan pelaksanaan upacara peringatan HUD RI di IKN, segala persiapan terus dirampungkan. Salah satunya pengendapan untuk tamu undagang VIP di ruang susun ASN yang berada di kawasan inti IKN. Rusun tersebut terus dikebut penyelesaiannya agar bisa segera digunakan. Penasaran seperti apa fasilitas yang tersedia di unit hunian rusun tersebut? Dan berikut liputannya untuk Anda. Sebanyak 12 tower rusun ASN di IKN telah disiapkan untuk pengendapan peserta upacara peringatan HUD RI. Lokasi 12 tower rusun hunian ASN Hamkam tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Masing-masing tower setinggi 12 lantai dengan 60 kamar. Terdiri atas lantai 1 dan 2 yang dimanfaatkan untuk podium, fasilitas sosial, dan fasilitas umum terdiri dari arena fitness dan public space. Sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap hunian disiapkan 3 kamar tidur, 2 kamar mandi, dan dapur lengkap dengan perabotan dan perlengkapannya. Saat ini untuk kamar sudah dilengkapi dengan tempat tidur, AC, lemari, dan meja beserta kursi kerja. Sementara dapur sudah dilengkapi dengan kitchen set. Untuk di ruang tamu ada sofa, televisi, meja tamu, dan pendingin ruangan. Pekerja pembangunan terus bekerja merampokkan hunian hingga nantinya seluruh ruangan dapat digunakan sebelum tamu undangan dan peserta upacara tiba di IKN. Di antara tamu undangan yang bakal menginap di rusun ini adalah tamu undangan VIP. Ya ini dipakai oleh untuk petugas, mungkin juga keamanan, jadi semua yang bisa diakomodir untuk melakukan lancar acara bisa menempati tol-tol yang tadi ini. Petugas, para petugas keapa yang mempatkan disini? Saya nggak soal persis ya, tapi misalkan besok ada delegasi kirap berdera, ya pasti akan digunakan disini. Setelah dipergunakan sebagai tempat akomodasi upacara hut kemerdekaan RI di IKN, nantinya 12 tower rusun akan dipergunakan untuk hunian ASN dan HANGAM. Dengan fasilitas yang lengkap, diharapkan akan membuat betah ASN yang bertugas di IKN. Lebih lanjut, Raja Juli Antoni menganggapkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, kemungkinan akan dilakukan pada akhir September 2024. Dari IKN Kalimantan Timur, Mukmin Ajis, AINews melaporkan.